Pol Reste Bandar Lampung saat ini tengah melakukan uji balistik proyektil peluru yang mengenai kaki seorang balita. Selain itu, polisi juga tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan para saksi untuk membuka terang dari mana peluru tersebut berasal. Usai melakukan olah TKP, polisi menemukan adanya lubang pada atap kamar tempat korban sedang tertidur yang diduga kuat sebagai sumber arah peluru. Ini sampai asbest atas. Asbest atas ya, sudah dibikin tanda. Proyektil yang ada yang diangkat di pergelangan kaki sebelah kanan kami melihat kemudian sudah kami amatkan proyektil sebut untuk kami lakukan uji balistik. Nah, sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan kami di Pol Reste Bandar Lampung. Saksi-saksi sudah kami periksa semua, kemudian barang bukti yang ada di TKP, kemudian barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian ini sudah kami amatkan. Ada beberapa saksi yang sudah kita minta ini keterangan. Peristiwa peluru nyasar ini terjadi pada minggu dini hari lalu, saat Balita berusia 1 tahun 9 bulan sedang tidur bersama kedua orang tuanya di dalam kamar. Namun secara tiba-tiba, peluru datang dari arah atap rumah hingga mengenai kaki kanan Balita tersebut, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Diketahui kini kondisi Balita tersebut berangsur membaik usai menjalani perawatan medis. Peristiwa ini masih menjadi tanda tanya dari mana sumber asal peluru tersebut, lantaran polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kegiatan penindakan maupun aktivitas dari personil polisi di sekitar lokasi kejadian. Roma Friya Idam, Kompas TV, Lampung.